Sebelumnya juga, saya juga suka ya ngeliat ini, Pak Guru ini ya, mewedar Tawru pengetahuan tentang Indonesia di Youtube dan yang menarik sama saya itu kan, ketika Pak Guru juga ngomongin tentang Batak gitu ya, sebagai saya orang Batak kok ada nih ya, sumber lain ini bukan orang Batak, ngomongin tentang Batak jadi menarik sama saya tapi ini, tau nggak, saya potong sebentar ya kan ini ngomong-ngomong santai kan santai lah Pak Guru oke, itu di dada itu ada apa, gambar-gambar itu apa? oh ini itu Tato ya, bukan oh ini Tato nih Pak Guru Tato, nah itu adalah salah satu budaya asli Indonesia yang menyebar ke seluruh dunia tanpa kita tahu Tato pertama di seluruh dunia itu orang Indonesia, bahkan nama Tato itu, bahasa nias, bahasa orang-orang Batak sebenarnya, tapi jarang di antara kita yang tahu itu kan sebenarnya ya, kita kupas dari sini aja ya Pak Guru apa? kita kupas dari sini aja ya ya bebas sih ya Pak Guru lihat itu aja tuh, disitu ada yang lucu gitu ya itu gimana cerita-nya Pak Guru? apa? tentang Tato itu coba gimana? jadi sebenarnya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia itu yang punya tradisi Tato tetapi kalau ditelusur itu budaya atau tradisi men Tato itu adalah kebudayaan orang-orang Austronesia dan budaya orang Austronesia itu sampai sekarang masih bertahan jadi misalkan kalau lihat The Rock Johnson Dwayne Johnson itu yang The Rock itu itu kan pakai Tato gitu nah Tato Nusantara itu kayak gitu bentuknya kurang lebihnya coraknya seperti itu dan kalau misalkan orang-orang Pasifik ya jadi kalau orang-orang Pasifik itu kalau nggak punya Tato itu nanti masuk neraka orang zaman dulu itu gitu nah salah satu dan pembangun kebudayaan Austronesia yang terbesar itu sekarang adalah mendiami wilayah Nusantara jadi wilayah Indonesia jadi orang-orang Barat kenal Tato tapi kenal Tato-nya itu berasal dari mereka tidak pernah tahu tetapi yang pertama memberikan pengetahuan tentang Tato gimana caranya masukin tinta ke dalam daging manusia itu adalah orang-orang Austronesia nenek moyang orang Nusantara karena mereka punya kepercayaan-kepercayaan khas yang terkait dengan itu dan sebenarnya ada beberapa tradisi-tradisi budaya-budaya nasional Indonesia yang menjadi budaya internasional tanpa kita mengetahuinya Tato itu adalah yang pertama yang lainnya apa misalkan kapal layar kapal layar yang dipakai Kolombus yang dipakai Sinbad yang dipakai oleh Cornelis Department semuanya itu blue pinnya itu berasal dari nenek moyang kita orang-orang Austronesia kemudian layang-layang yang suka kita mainin dimana-mana itu di Bali ada biasanya ya setiap sekian tahun sekali ada layang-layang tertua itu juga berasal dari orang-orang Austronesia jadi sebenarnya budaya Nusantara itu adalah budaya yang sangat kaya dan sangat banyak sejak zaman dulu kenapa? karena kita adalah bangsa pelayar dan karena kita bangsa pelayar kita terbiasa ngubek-ngubek lautan ke seluruh dunia itu adalah hal yang wajar dan karena seperti itu maka budaya-budaya kita itu tersebar dan bahkan kalau misalkan kita mau ambil satu logika sederhana ini sesuatu yang sangat menarik sebelum 10 ribu tahun yang lalu dunia itu diliputi oleh es zaman glasial betul ya? betul ya iya zaman glasial zaman glasial itu suhu bumi itu rata-rata 12 sampai 15 derajat lebih rendah daripada yang sekarang jadi kalau misalkan di Bandung sekarang suhunya 27 derajat maka di masa lampau itu 27 kurangi 12 katakanlah 15 derajat dingin banget tapi kalau di Korea suhu rata-rata disana 10 derajat dikurangi 15 derajat itu mereka beku minus lah minus ya? iya jadi sebenarnya yang membangun peradaban dunia salah satu teori saya tidak bilang semuanya disepakati tapi salah satu teori itu menyebutkan bahwa kita lah orang-orang nusantara yang pertama kali menyebarkan kebudayaan-kebudayaan ke seluruh dunia argumentasinya adalah tidak mungkin ada manusia kuno yang bisa bertahan di zaman S kecuali mereka yang hidup di wilayah tropis itu sejalan dengan gariskan tulis tiwa gak? itu sejalan dengan gariskan tulis tiwa gak? iya maksudnya hanya orang-orang yang iya hanya orang-orang yang tinggal di desa yang mungkin bisa bertahan di zaman S walaupun orang-orang di luar daerah tropis itu bisa bertahan dari zaman S mereka tidak memungkinkan memunculkan peradaban besar kan gini peradaban itu hanya muncul kalau challenge and responsenya seimbang maksudnya kalau satu tantangan alam di satu wilayah terlalu besar atau terlalu kuat maka tidak akan memunculkan peradaban besar misalkan orang-orang Eskimo itu memiliki peradaban tetapi peradaban mereka tidak terlalu besar karena apa tantangan alamnya terlalu kuat di Saudi Arabia iya di Saudi Arabia burung pasir tidak ada sungai di sana tantangan alamnya terlalu kuat sehingga peradabannya di sana relatif tidak maju nah penduduk Nusantara zaman sekarang itu juga peradabannya kurang maju karena tantangan alamnya terlalu kecil segala sudah didapatkan nah tetapi nenek moyang iya nenek moyang kita di masa lampau di zaman Es itu tantangan alamnya seimbang orang-orang di luar garis katul istiwa itu tantangan alamnya terlalu kuat karena mereka dibekukan oleh iklim sedangkan di Nusantara tantangan alamnya itu seimbang jadi kita nenek moyang kita itu hidup kurang lebih di iklim yang mirip-mirip Eropa zaman sekarang dingin-dinginnya itu gitu jadi jadi dalam hal ini sebenarnya ini sekali lagi tidak bilang saya mengatakan ini benar tetapi beberapa teori diantaranya dari Stephen Oppenheimer itu menjelaskan bahwa peradaban yang besar itu awal mulanya dari wilayah-wilayah tropis dan wilayah-wilayah tropis yang dimaksud itu hanya ada di tiga titik yang pertama di Afrika Tengah kemudian di Amerika Selatan dan yang ketiga adalah di Nusantara jadi mungkin kita adalah salah satu bangsa yang membangun peradaban dunia ya konklusinya seperti itu tapi sekali lagi itu hanya sekedar teori tapi aku agak setuju Pak Guru karena 13.000 tahun yang lalu kan bangsa Mesir juga ke tanah pun kata dia gimana bangsa Mesir zaman stage food arts kan ke tanah pun juga mereka berlayar ke tanah pun itu di Enggano sekitaran sampai ke Pulau Nias ke Nias ke Pulau Nias sekitarannya oke pertama itu bukan 13.000 tahun yang lalu tetapi itu 3.000 tahun yang lalu itu benar tetapi ada kemungkinan bahwa mereka tidak menggunakan kapal-kapal dari mereka sendiri maaf saya gak niat terkait dengan Sarah tapi Pak Girsang Kristen ya saya ya Sarah kata Kristen tapi soal kekenyakitan saya Ustaz Buradu iya oke lah tapi di dalam di dalam Raja tenang aja udah tak lampu udah bebas tentang itu oke oh ini mati nih nah di dalam Kitab Raja Raja 2 itu disitu ada cerita tentang Salomo yang berlayar ke wilayah Ofir untuk mendapatkan emas iya mendapatkan emas dan bulu burung merah dan sebagainya istilah Ofirnya itu tidak pernah diketahui secara pasti salah satu iya salah satu teorinya memang Nusantara salah satunya tapi maksud saya bukan itu tapi maksud saya adalah bahwa Raja Salomo itu berlayarnya pakai kapal orang-orang Hiram iya nah menunjukkan bahwa orang-orang Timur Tengah walaupun memiliki peradaban yang tinggi tetapi mereka bukan bangsa-bangsa pelayar karena bahkan ketika mereka harus datang ke wilayah yang namanya Ofir yang kita gak tahu dimana itu mungkin juga Tanah Batak mungkin tetapi mereka sampai harus menggunakan kapal laut dan menggunakan orang-orang lain selain mereka kalau kita misalkan kemudian melihat relief-relief yang ada di Mesir puno tentang perahu-perahu mereka perahunya berbentuk jerami terbuat dari jerami yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran jarak jauh cerita cerita Nabi Nuh itu tahu ya Nabi Nuh yang bawa hewan-hewan banyak segala rupa itu ini tablet tablet aslinya yang menceritakan tentang kapal itu itu mengisyaratkan bahwa kapal yang dimaksud itu terbuat dari jerami juga bukan kayu jadi nah yang yang memiliki tradisi berlayar dengan menggunakan kapal kayu itu adalah kita bangsa-bangsa yang lain di zaman yang sama belum memiliki kebudayaan untuk itu karena mereka tidak memiliki motif untuk melakukannya sedangkan kita selalu memiliki motif untuk berlayar kan kalau misalkan betul juga sih ya karena kita ada perairan kita juga luas ya pulau ke pulau segala macam jadi kalau orang India misalkan peradabannya luar biasa tinggi tapi apa alasan mereka berlayar mereka hampir tidak memiliki alasan untuk berlayar karena mereka terkurung di wilayah itu dan sumber daya disana cukup memadai ya sudah kalau orang Mesir kuno mereka mencukupkan dengan hasil-hasil kebudayaan dari sungai Nil apa alasan mereka harus berlayar tapi kalau orang Nusantara itu harus berlayar karena daratan-daratan mereka itu terpisah satu sama lain dengan pulau-pulau yang sangat besar maka kalau misalkan orang-orang Nusantara itu pengen berlayar untuk newbie-nya untuk orang-orang yang masih cupu-cupunya gitu mereka bisa berlayar di Laut Jawa mereka bisa berlayar di wilayah-wilayah ya Selat Malaka seperti itu tapi kalau mereka benar-benar mau mengarungi samudera dengan tingkat gelombang yang tinggi badai yang besar dan sebagainya datang ke samudera India jadi mau level newbie sampai medium sampai level wilayah Indonesia itu memadai untuk itu jadi budaya awal kita itu adalah budaya maritim yang dengan alasan yang seperti itulah maka menjadi wajar kalau kita menjadi pionir bagi pelayaran-pelayaran dunia internasional sayangnya masalah utamanya dari para pelayar itu apa masalah utama dari para pelayar itu adalah mereka gak mau nulis mereka senangnya gambar jadi kalau lihat iya jadi kita gak punya budaya tertulis yang sangat besar dibandingkan dengan budaya-budaya lain orang Cina orang Mesopotamia itu satu raja itu bisa sampai berapa buku mereka buatnya orang Nusantara mau nulis aja mau nulis satu paragraf dalam satu prasasti itu mereka harus motong kerbau dulu bertapa dulu harus ini itu dulu dan sebagainya karena tulisan itu sesuatu yang langka dan sakral dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya nah jadi walaupun kebudayaan kita adalah kebudayaan yang besar kita hanya memiliki sedikit sekali bukti tertulis terkait dengan kebudayaan-kebudayaan besar kita kalau misalkan di eh saya ngomongnya kepanjangan gak sih enggak 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 Pak Guru santai aja masalah itu semua itu loh katakan aja Pak Guru jadi maksudnya kalau di sekolah kita diajarkan bahwa kerajaan tertua di Nusantara itu adalah kerajaan putai seluruh sejarawan Indonesia tanpa kecuali bersepakat bahwa itu bukan kerajaan pertama Nusantara tapi itu adalah kerajaan pertama di Nusantara yang catatan tertulisnya ketemu itu bukan yang pertama ada jauh lebih banyak kerajaan-kerajaan sebelum itu cuman kita tidak menemukan catatan tertulis karena bangsa-bangsa kita menulis itu susah karena kita lebih suka menggambar relief Borobudur itu terlalu banyak relief terlalu banyak gambar tapi hampir gak ada tulisan gitu iya 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 relief-relief semua ya Pak Guru iya gambar semuanya kita itu memikirnya tergantung kemampuan kita untuk memakai simbol lagi Pak Guru dan dari gambar itulah terbit budaya tato i see mari kita bertato tapi saya gak mau pakai tato takut keidentifikasi atau gimana apa takut keidentifikasi atau gimana gak mau bertato ya gak bertato takut sakit buat simbol lah simbol ini simbol obat diberi sakit kita ya tapi selain selain saya adalah penduduk Indonesia kan saya juga memiliki identitas lain sesuai dengan kepercayaan agama saya ya gitu lah tato itu tidak baik ya kalau udah punya tato ya silahkan tapi mungkin dosanya gak gede-gede amat saya gak tau teruskan aja lah ya kalau udah ada tambahin kalau belum ada jawab gak usah gitu ya kalau udah ada tambahin ini tato-nya pemakan kesini semua ini aku karena ini Pak Guru bagiku ini ya suka dengan simbol-simbol kadang-kadang kan kita kadang-kadang perlu merayakan sesuatu itu dengan simbol juga jadi jadi aku tanamkan dah di tubuhkulah gak apa-apa gitu baru selanjutnya tambahin dengan juga begini ya kita langsung kesini pelan-pelan jadi masukku sesemua ikonik apa itu urus antara mau tak ini-ini tubuh pelan-pelan lah dari the time dari proses dengan kematangan juga dengan kedewasaan dan takutnya kalau kita gak ada kematangan-kematangan itu dari tato nyesal gitu repot ya jadi ini kita suka cita yang ada gitu ya 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 ya